Pagi ini aku mengawali hariku dengan senyuman. Dengan senyuman, semua orang akan merasakan kebahagiaan. Pagi yang begitu indah ini akan selalu aku taburi dengan senyuman yang indah. Selamat siang, Amir. Tung, Ben. Kamu udah rapih. Kok turun beri bang pulang cepat? Iya, tadi dosen aku gak ada. Jadi aku langsung pulang aja. Wah, kok makannya belum dimakan sih? Udah-udah, sini aja. Masuk suapin. Kamu juga belum bisa, kan? Kamu pasti suka bergetar. Makasih ya. Coba aja seandainya kalau liat aku masih ada. Menurut saya aku mau korupsi dan langsung penjara. Pasti mereka ada di sini. Tunggal lah. Masa Allah kemudian mau pikirkan lagi. Mungkin waktu itu yang aku lagi bilang. Setiap sisi burung manusia, pastai pasti ada sisi baiknya juga. Tapi aku nyesel ya. Aku nyesel, aku udah wabukkan. Minum-minuman keras. Aku judi. Aku hancur. Dokter aja sekarang udah ngefonis aku. Kanker hati. Hei, kamu liat aku. Aku ada di sini yang selalu jagain kamu. Aku gak mau ah dengar kamu ngomong kayak gitu lagi. Gimana kalau kita keluar rumah biar kita tahu fresh? Yuk! Aku mau bukan? Aku mau ngomong ke sekitar sosial aku mau ngomong-ngomong akibatnya. Aku buka orang penjara jalan, aku buka paham dalam rehat yang ini menyerah. Aku bisa berpunyit. Aku bahaya nyasuh tuh gak? Boleh dong. Ketika nanti aku pergi, kamu akan merasa kehilangan aku? Atau kamu akan menangis? Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Aku yakin kamu pasti sembuh. Dan kamu pun habis yakin. Gimana aku bisa yakin? Kalau dokter aja, gak bisa gak jawab pertanyaan itu. Dan bagaimana aku bisa berpersyuting kamu? Bukan misalnya aku masih... Kamu nyerah. Kamu putus asa. Katanya kamu cinta sama aku. Masa semangat kamu cuma segitu doang? Ayah semangat. Aku yakin pasti kamu sembuh. Dan aku pasti selalu akan dekat kamu. Yuk. Aku pulang dulu ya. Besok aku puse ke depan dulu. Hei. Tadi ya dosa mandin kesini ya. Tadi mereka yang saya masak aku. Iya. Mereka juga tadi masak. Kalau kamu mau, Anda tuh udah dapet. Enggak. Tadi aku udah makan. Kamu kenapa? Mungkinan ya? Oke. Oh iya. Besok aku mau pergi ke Malang. Soalnya ada tugas kuliah. Ya paling cuma satu bulan. Aku juga ada izin tempat-tempat kerja aku. Kamu mau apa-apa kan? Kamu gak mau nanti pergi lah. Ngejagain aku sih. Nanti aku hubungi Anda sama Andir. Biar mereka ngejagain kamu. Ngejagain kamu. Kamu mau cekan gue. Ya aku jadi sayang. Kamu mau dibawain oleh-oleh apa? Enggak usah. Ada orang dari tengah kamu aja udah oleh-oleh kebatan kamu. Aku ada buku bagus nih. Kamu baca ya. Oh iya. Aku langsung pulang ya. Soalnya besok pagi aku harus udah berangkat. aged Clay & Office mau berangkat. Eh kalian. Yaudah. Biar ayahku. Kita ajak akuUnPUM인지. Terima kasih Epicaban. Kok lu duduk-duduk sama Mir? Kenapa gak tidur di kamar aja? Tidak ya, sudah sepeda rius. Kita tidur aja. Lu semangat ya Mir? Semangat... Pastilah. Kok lu dia janji sama Renita? Kamu yang tabah ya Mir? Renita... 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 Dia kan lagi malam... Tak apa... Maksud kamu apa? Duk... Kenapa? Kenapa Renita? Renita... Renita kecelakaan Mir... Ketika dia mau kristasiun. Gak mungkin... Pasti... Pasti kalian cuma bercanda kan? Kenapa? Enggak Mir... Ini bener-bener kerja lagi. Sekarang tidak saja yang kita ada yang bisa kill. Gak mungkin... Kalian pasti bohong. Jadi kalau dia buka pula... Tapi... Mir... 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 Tidak... Mir... Tidak... Maksud kamu... Maksud kamu... Mir Jadi bener Mir Ini ada surat dari dokter Tadi sebelum kita kesini Kita terima sakit dulu Melihat kegantan kita Tapi sayang Jawab kita Tidak bisa ditolong Jadi Beri teman-teman Karena itu juga Rinita Aku akan selalu mengingat canda dan tawamu Kamu benar Aku harus sembuh Kamu adalah satu-satunya wanita yang selalu ada di dalam hatiku Tidak ada yang bisa menggantikan kamu di dalam ingatanku Terima kasih Kamu telah mengorbankan hati kamu untuk kesembuhan aku Aku akan selalu menjaga hati yang kamu berikan Dan aku berjanji akan menjagainya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya